di akhir minggu yang panas membara ini aku putuskan bikin cireng kuasa blab untuk kumpul keluarga kita tumis dulu bawang putih kencur dan rawit sampai wangi kemudian tambahkan air ini nanti untuk kuahnya ya kemudian kita tambahkan garam penyedap serta gula secukupnya sebenarnya ini banyaknya nanti opsional banget karena kan kita cirengnya gak bikin banyak, cuma karena aku pengen makan yang berkuah gitu, jadi aku pakai banyak kemudian kita tambahkan air damazena supaya dia agak sedikit kental nanti karena perasaanku agak lebih enak gitu kalau dia kental, jadi kalau gak mau kuahnya yang kental gak usah ditambahin maizena ya kita iris-iris dulu 2 batang daun bawang kalau misalnya gak punya atau gak mau pakai daun bawang gak apa-apa, kemudian kita masukkan juga garam, penyedap serta 3 sendok makan tepung tapioca atau tepung sagu ditambah dengan 200 ml air tambahkan untuk bumbunya bawang putih serta lada yang udah digiling halus campur rata dulu supaya gak ngegumpal, kalau udah benar-benar tersampur rata baru hidupin kompor ini masaknya cepat banget, sambil diaduk terus supaya gak gosong bagian bawahnya kalau udah menggumpal kayak gini warnanya udah agak bening, berarti udah siap diangkat letakkan ke tapioca atau tepung sagu langsung dalam keadaan hangat-hangat letakkan aja, daripada dia membeku nanti ya nah, kita masuk-masukkan kayak gini kita campur-campur kalau aku campur-campurnya gini aja langsung aku pisahin dari biangnya ini terus kita tekan-tekan sedikit jangan terlalu semangat ya, neken-nekannya karena nanti bisa elot kalau misalnya mau dicampur sekaligus baru nanti dipisah-pisah boleh juga pokoknya bentuknya kayak gitu kemudian langsung kita goreng di minyak panas jadi satu adonan tadi aku dapatnya satu kali penggorengan kayak gini karena aku bikin yang versi agak lembut itu sebabnya tepung tapioca-nya nanti tuh banyak sisa tapi kalau misalnya mau memanfaatin semua tepung tapioca yang berbentuk bubuk tadi itu yang maksudnya bukan biangnya benar-benar dicampur ke semua biang dan nanti baru dibagi-bagi hasilnya nanti agak lebih padat ini kita goreng jangan lupa untuk dibalik-balik teknik bikin cireng yang kayak gini dijamin anti-meletus dan dia itu bisa gemoy banget ya nanti tuh gembung gitu karena sering banget setiap aku bikin cireng ada yang komen kalau waktu mereka masak cireng cirengnya tuh meletus-meletus tapi kalau bikin pakai teknik kayak gini dijamin gak meletus deh itu di sebelah tetangga sedang bangun rumah jadi suara masuk tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek itu suara mamung tukang ya nah ini cireng kita udah mateng kita sisihkan, tiriskan dulu ini dia hasil kreasi kita hari ini cireng crispy kuas seblak tuh kelihatan ini masih agak panas ya jadi agak susah dipegang nah kayak gini penampakannya crispy banget di bagian luar dan ini kuas seblaknya kita coba cocolin deh mantep banget bismillahirrohmanirrohim kita cobain ya ini enak banget crispy di luar dan lembut bagian dalamnya ini udah celupan kedua eh malah celup kayak gitu oh iya ini juga bakalan enak banget disiram tadi aku memang bikin kuahnya agak lumayan banyak karena mau disiram jadi kita belah-belah ini karena masih agak panas jadi agak susah ya harusnya pakai pisau tuh dipotong-potong pakai pisau terus kita siram deh kuahnya ini udah kita siram pakai kuah seblak masya Allah tampilannya cakep kalau misalnya dijual bakalan oke karena rasanya itu memang enak makasih sudah mampir murah rezeki sihat selalu selamat menikmati sampai jumpa